Intro Perkenalkan nama saya Layla Turmasroh dengan NIMM 201315046 Saya adalah mahasiswi BPG dalam jabatan angkatan 3 Universitas Sanatadharma Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk video UKIN dengan materi peradaban Mesir Halo, selamat pagi semuanya Gimana? Sehat semuanya? Sehat Bu Teman-temannya sudah hadir semuanya? Kalau ada yang belum hadir, mungkin bisa dihubungi di grup kelas supaya hadir dalam kegiatan hari ini Apakah suara saya sudah cukup jelas? Jelas Terdengar ya? Jelas Terdengar ya? Nah, selama pembelajaran ini saya minta tolong supaya kameranya dihidupkan Lalu untuk suara yang berkepentingan saja yang di-unmute Kalau tidak ada kepentingan, boleh di-unmute supaya tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran Belum dimulai, mungkin kita bisa awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa Berdoa akan dimimpin oleh Christian, silakan Gue Allah dan teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama Atas semua Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Ya Allah, terima kasih atas segala berkampung kepada kami semua sampai pada pagi hari ini Sekarang kami akan memulaikan pembelajaran, kira yang dapat memberkati kami dari awal hingga dapat berakhirnya dengan baik Kami mohon pula seluruh berkampung kepada kami semua, agar kami dapat mengikuti seluruh rangkaian aktivitas kami pada pagi hari ini Juga di hari-hari yang akan datang Doa ini kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin Terus selamat bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Oke, terima kasih ya Christian Saya mau share screen dulu, apakah sudah nampak di layar kalian Ini kita akan masuk ke materi baru, kita akan membahas hal-hal yang baru Nah, sebelum dimulai mungkin saya ingatkan dulu untuk mengisi presensi Ini link presensinya sudah saya siapkan Tadi di grup kelas juga sudah saya sebarkan, jadi kalian bisa klik dulu, jangan sampai terlambat Karena nanti kalau terlambat, nilai kedisiplinannya akan saya kurangi Nah, dari apa yang saya tampilkan di layar, kira-kira tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Nih, Masir kuno, Bu Masir, lihat dari petanya juga ya Jadi, hari ini kita akan belajar tentang Mesir kuno Nah, Mesir itu ada di mana? Kalau kemarin kita kan sudah belajar tentang peradaban Mesopotamia Masih ingat nggak lokasi peradaban Mesopotamia kemarin di mana? Iran-Irak Di Irak-Iran, sekitar Timur Tengah Nah, kalau ini cenderung berdekatan Karena Timur Tengah dengan Afrika itu kan berdekatan Nah, jadi Mesir itu adanya di Afrika bagian utara Jadi, nanti kalau kita kaji lebih lanjut tentang peradaban Mesir Sebenarnya ada keterkaitan antara peradaban Mesopotamia dengan peradaban Mesir Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut Mungkin saya ingatkan dulu, karena sekarang sedang ada wabah, yaitu wabah Corona Dan kalau kalian yang ada di Malang, kalian pasti tahu informasi terbaru Bahwa sekarang Malang memasuki zona merah Jadi, saya ingatkan selalu jangan lupa untuk memakai masker Rajin mencuci tangan dan juga selalu menjaga jarak Karena dalam masa pandemi ini kesehatan yang paling utama Gitu ya Nah, sekarang kita kan sudah pembelajaran daring dari bulan Maret Kalau kita hitung sampai sekarang, berarti kita sudah belajar daring sudah 9 bulan lebih Pasti kan sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh Dengan model pembelajaran yang begitu-begitu saja Tapi tetap harus bersemangat Karena pembelajaran daring ini juga bisa melakukan inovasi-inovasi yang baru Seperti dulu misalnya, kalian nggak pernah tuh dapat video tentang membuat video pembelajaran Sekarang pasti ada tugas-tugas seperti itu Terus sekarang lebih banyak menggunakan media sosial Jadi banyak inovasi-inovasi baru yang bisa kita lakukan Sebelumnya saya mau tanya dulu dong Apa sih yang kalian tahu tentang peradaban Mesir? Kalau saya bilang peradaban Mesir yang ada di kepala kalian apa nih? Fir'aun Fir'aun Yang lainnya? Mumi Mumi Terus apa lagi? Sungai Nil Sungai Nil Oke, jadi sebenarnya banyak ya yang bisa kita pelajari dari peradaban Mesir Ada banyak hal Tadi kalian sudah tahu tentang muminya Pir'aun Pir'aun Sungai Nil Nah, semuanya kan kita bahas Nah, cuma kita bahasnya lebih mendalam Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang KD 3.11 Yaitu tentang peradaban awal dunia Tapi kita akan fokus pada peradaban Mesir Apa sih tujuan pembelajaran kita? Jadi nanti tujuan pembelajarannya Kalian akan melalui studi literasi Ceramah Diskusi Lalu ada presentasi dan juga penugasan Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning Kalian akan menganalisis kondisi lingkungan Menjelaskan kondisi sosial Perkembangan pemerintahan Peninggalan budaya dari peradaban Mesir Serta nanti kita kaitkan dengan kehidupan kita di masa sekarang Nah, lalu yang kelima Kalian akan menyajikan hasil analisis Tentang peradaban awal dunia Serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini Dari berbagai aspek Boleh lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, sosial Dalam bentuk infografis Serta nanti menumbuhkan nilai disiplin dan multikulturalisme Itu tujuan pembelajaran kita Nah, secara umum Materi peradaban Mesir ini nanti kita akan bagi Karena sejarah Mesir itu panjang Jadi nanti kita akan bagi ke dalam beberapa periode Yang pertama adalah periode pra-dinasti Atau pra-sejarahnya mereka Lalu nanti kita masuk ke periode zaman Mesir tua Lalu kita masuk ke zaman Mesir tengah Lalu ke zaman Mesir baru Nah, setelah zaman Mesir baru Ini adalah periode transisi Kenapa disebut periode transisi? Karena sebenarnya budaya Mesir tua itu sudah mulai hilang Digantikan oleh budaya-budaya yang baru Nah, itu yang akan kita bahas Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, ini pasti pertanyaan besar buat kalian Buat apa sih kita belajar tentang peradaban Mesir? Buat apa kita tahu tentang peradaban Mesir? Kalau kalian suka baca berita Beberapa hari yang lalu Tepatnya tanggal 17 November Itu ada sebuah berita Beritanya dari Harian Kompas dan juga beberapa media lainnya Tentang penemuan peti mati kuno di Mesir Yang berisi mumi mulai dari bangsawan sampai dengan pendeta Artinya apa? Sumber inspirasi Jadi kalau misalnya kalian nanti masuk ke urusan desain gitu Oh, inspirasinya peradaban Mesir Oh, ada mumi Dibikin jadi karikatur, animasi, dan seterusnya Jadi sebenarnya banyak manfaatnya Baik secara langsung Ataupun enggak langsung Atau misalnya kita ambil nilai-nilai kehidupannya deh Apa sih yang ada di peradaban Mesir Kita terapkan di kehidupan kita Itu juga bisa Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan Dari mempelajari peradaban Mesir Saya menjelaskan dulu untuk penilaian Jadi seperti biasa penilaian ada tiga Mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor Untuk kognitif nanti saya akan mengadakan tes evaluasi Melalui Google Form dan juga RBK Lalu untuk afektif yang saya nilai adalah Nilai kedisiplinan dan multikultural Bagaimana cara menilainya Kedisiplinannya itu saya lihat Jadi ketika kalian on time Ketika masuk ke Zoom meeting Atau mengikuti Zoom meeting Lalu juga on time ketika mengumpulkan tugas Nah untuk multikultural Itu nanti melalui Google Form Linknya nanti saya berikan kepada kalian Lalu kalian isi Harapannya setelah kalian belajar tentang Padaaban Mesir Kalian bisa lebih memahami Lebih terbuka pemikirannya Terhadap budaya-budaya lain Yang ada di dunia Dan itu selain Indonesia Lalu untuk psikomotornya Tugasnya adalah membuat infografi sejarah Nah ini saya jelaskan nih Untuk infografi sejarah Penilaiannya ada tiga Yaitu dari kebenaran Dan kedalaman materi Poinnya ada 40 Lalu kreativitas Kreativitas tampilan Dan juga ketika kalian menjelaskan Jadi kali ini infografis yang kalian buat Tidak hanya ditampilkan begitu saja Tapi kalian harus bisa menjelaskan Apa isinya Oke jadi pembelajaran kita hari ini Sekarang kita sedang di Zoom meeting Setelah ini saya akan melayangkan PowerPoint Kita akan menjelaskan materi secara singkat Nanti setelah itu kalian akan saya bagi Dalam kelompok-kelompok Saya punya tiga topik Jadi nanti kalian akan saya bagi Dalam tiga kelompok Lalu kalian akan membahas Masing-masing topik tersebut Topiknya ada di LKPD Yang sudah kalian download Nah nanti di dalam kelompok Kalian bisa berdiskusi Untuk menjawab semua permasalahan Yang ada di sana Nanti kalian jangan lupa Pilih perwakilan dua orang Dalam setiap kelompok Untuk mempresentasikan Hasil diskusi kelompoknya Kemudian ketika kalian presentasi Nanti kelompok yang lain Itu bisa bertanya kepada kalian Jadi silahkan kalian bertanya kepada temannya Nanti kalau presentasinya sudah selesai Itu giliran saya untuk memberikan Umpan balik dari semua diskusi Yang sudah kalian lakukan Di sini ada beberapa soal Kalian cukup jawab Benar atau salah? Karena cuma mau ngecek Seperti apa pengetahuan awal kalian Tentang peradaban Mesir Yang pertama Peradaban Mesir berkembang Di sepanjang Sungai Nil Benar atau salah? Benar Bu, benar Benar Jen Franchois Champollion Adalah tokoh yang menemukan Batu Rosetta Salah Benar atau salah? Salah Salah Yang benar? Belum tahu Gak apa-apa Kan ini masih mengetahuan awal Kita akan masuk ke materi Kita akan bahas tentang Peradaban Afrika kuno Yang ada di Lembah Sungai Nil Di peradaban Afrika itu Sebenarnya berkembang di utara Dan selatan Afrika Tapi yang paling berkembang pesat Itu ada di wilayah utara Kenapa utara? Karena utara cenderung berdekatan Dengan peradaban-peradaban yang lain Ada peradaban Mesopotamia Ada peradaban Yunani Ada Romawi Jadi semuanya berdekatan Makanya kalau kalian ingin berkembang Carilah teman sebanyak-banyaknya Kalau kalian diam di rumah Sulit untuk mengembangkan diri Semakin kalian keluar dari zona Nyaman kalian Kalian bertemu dengan orang-orang Kalian akan semakin cepat Untuk berkembang Jadi sebenarnya sejarah Mesir Itu berkembang pesat Setelah adanya penemuan kembali Jadi dulu peradaban Mesir itu Sempat hilang Sempat hilang dalam artian Tidak lagi orang-orang itu memahami Atau berusaha belajar Tentang peradaban Mesir Karena budayanya sudah ditinggalkan Tapi akhirnya dipelajari kembali Berusaha dibahas kembali Itulah setelah ditemukan Yang namanya Rosetta Stone Rosetta Stone ini sebenarnya Sebuah batu biasa Cuman yang istimewa adalah Di dalam Rosetta Stone ini Ada tulisan Ada huruf Dan ini isinya adalah sebuah cerita Dan ternyata ceritanya Menceritakan tentang peradaban Mesir Jadi batu ini ditemukannya Sebenarnya tidak sengaja Jadi waktu itu Napoleon Bonaparte Itu sedang mengekspansi wilayah Mesir Alkisah katanya dia kesandung Terus dia penasaran Ini apa yang bikin kesandung Dia lihat batunya Dan ternyata batunya itu adalah Bukan batu biasa Tapi ada tulisan di sana Sehingga dia bawa ke Perancis Setelah beberapa tahun Berusaha dipahami Karena waktu itu huruf Di Mesir itu kan huruf kuno Tidak semua orang mengerti Nah akhirnya baru tahun 1800 Itu berhasil diterjemahkan Oleh Jen Francois Tantangan alam yang mereka hadapi Itu adalah wilayah mereka itu tandus Hidup mereka itu bergantung Dari yang ada di sungai Dan memang sungai Nil ini sangat panjang Dia mengalir dari selatan ke utara Jadi mata airnya itu ada di kudungan Kilimanjaro Terus dia mengalir sampai dengan ke utara Tapi ada satu hal yang bisa mereka pastikan Sungai Nil ini Selalu ada luapan Dan luapannya itu bisa diprediksi Antara bulan Juni sampai Oktober Nah ketika bulan Juni sampai Oktober inilah Mereka akan berusaha memanfaatkan Semua luapan aliran sungai Nah respon mereka seperti apa? Coba kalian bayangin Kalian hidup di Mesir Terus kondisi wilayahnya seperti itu Kira-kira respon kalian akan seperti apa? Oh buat bendungan atau edikasi Bu? Ya mirip sama Mesopotamia ya Jadi memang respon yang mereka lakukan Adalah membangun sebuah bendungan Nah bendungan mereka itu dibuat di sebuah danau Namanya adalah Danau Meri Jadi mereka menyimpan semua air Atau semua luapan sungai Itu di danau tersebut Dan nanti akan mereka manfaatkan Ketika musim kering terjadi Mereka berbagikan lagi kepada penduduknya Kelahan pertaniannya Supaya mereka bisa tetap hidup Selain itu Kalau kita lihat dari kondisi lingkungan Kondisi Mesir itu sangat strategis Nah ini kan Mesir kuno itu ada disini ya Masih ingat gak kemarin Ada peradaban Mesopotamia Ada di negara Irak Irak disini ya Cenderung berdekatan Lalu disini ada Greece Ada Yunani Disini juga ada peradaban Jadi peradaban Mesir itu berada di antara Di antara wilayah-wilayah yang ada di Asia Dan juga Eropa Jadi wilayahnya sangat strategis Dan zaman dulu sudah ada perdagangan Perdagangannya antar wilayah Jadi orang Yunani itu ada juga yang berdagang ke Mesir Nah itu yang menyebabkan Mesir berkembang dengan pesat Karena dia adalah jalur pertemuan antara Asia, Afrika, dan Eropa Dan ini masih berlangsung sampai dengan sekarang Kalau kalian tahu disini ada sebuah terusan Ada yang tahu namanya terusan apa? Suez Suez Terusan Suez Jadi dengan adanya terusan Suez ini Kapal-kapal dari Eropa Itu bisa memangkas waktu pelayaran Jadi kalau mereka mau ke Asia Kalau dulu kan harus muter ke Eropa sampai Afrika Selatan Terus naik lagi ke atas Sekarang enggak Dengan adanya teknologi yang dibuat oleh negara Inggris Pada saat itu mereka bisa memutus Mereka bisa memangkas waktu pelayaran Dengan membangun sebuah terusan yang namanya terusan Suez Dan terusan Suez ini saat ini dikembangkan Atau dikelola oleh negara Mesir Masuk ke periode Mesir, periode sejarah Mereka ada periode pradinasti Mereka sudah hidup di wilayah Mesir dalam periode yang lama Bahkan kalau kita kaitkan dengan materi manusia purba Manusia purba tertua juga salah satunya ditemukan di wilayah Afrika Australopithecus Jadi mereka sudah hidup di sana dalam periode yang panjang Mereka sudah mengenal pertanian Mereka sudah bisa mengolah lahan Mereka sudah punya budaya Saat itu di Mesir terpecam jadi dua budayanya Di utara ada budaya Badari Di selatan ada budaya Nakada Nah itu penjelasan saya Selanjutnya kita akan masuk ke zaman Mesir tua Tapi untuk zaman Mesir tua ini Kita akan mulai dalam Apa ya Kita bagi dalam kelompok-kelompok Saya menyiapkan tiga topik Jadi nanti kalian akan saya bagi Kedalam beberapa kelompok Sesuai dengan topik-topik tersebut Untuk pembagian kelompoknya Tadi sudah saya share di grup WA Bisa kalian bacakan dari kelompok mana Setelah ini saya akan membuat kalian dalam break room Silahkan berdiskusi sesuai dengan topik-topik kalian Jadi setiap topik nanti ada beberapa masalah Kalian bisa lihat di LKPD Untuk kelompok satu dan empat Kalian akan membahas tentang zaman Mesir tua Kelompok dua dan lima Kalian akan membahas tentang kebudayaan pada zaman Mesir Lalu kelompok tiga akan membahas tentang sistem pemerintahan pada zaman Mesir tua Saya harap semua anggota kelompok bisa berpartisipasi secara aktif Selama proses diskusi Dan nanti saya akan masuk ke ruangan-ruangan kalian Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke diskusi kelompok Saya break room ya Kita lihat dulu lagi kali ya? Oh, yang kenapa? Yang kenapa dia cuma Firaun sama yang pejabat? Itu karena biaya untuk memifikasi itu mahal Terus abis itu Cara 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 melakukan mumifikasi itu rumit Terus itu alat-alat yang dibutuhkan itu kan Pasti untuk Mengawetkannya itu kan butuh rempah-rempah Kayak tanaman-tanaman apa gitu Gara-gara rempah-rempah itu kan kayak Mungkin jarang gitu Gara-gara kan itu Daerah wilayahnya itu kan Kering Jadi dapat tumbuhan-tumbuhan kayak gitu tuh agak susah Jadinya Yang Bisa diawet Mayat yang bisa diawetkan itu cuma yang Yang penting-penting aja Kayak Firaun Bendeta Apalagi Bendeta, pejabat-pejabat yang penting itu Terus itu juga Mereka tuh punya agama Bukan agama sih Bila nih gimana ya Kayak kepercayaan Kepercayaan kalau mereka itu punya Tubuh sama jiwa Pokoknya Kak sama Ba itu loh Yang Kak sama Ba Nah Ba itu istilahnya kayak jiwa Kak itu kayak Apa ya Kayak rohnya gitu loh Jadi Katanya Kak itu Kalau misalnya orang itu meninggal Kak itu tuh bergabung kembali dengan dewa-dewa Jadi tuh Karena Firaun ini dianggap Titisan dewa Jadi Kaknya Firaun ini didahulukan untuk Bisa Betemu dewa dengan Ah lebih Dengan lebih Properly Apa properly itu Kayak Kayak dengan lebih baik gitu loh Kayak lebih lancar Betemu dengan dewa Itu Itu jawabanku yang Pertanyaan itu Ini lagi bahas soal yang mana nih Bahas yang itu bu Yang mengapa hanya Firaun, Bangsawan, dan Iman yang dimulikasi Oke Masih di Berdasarkan artikel ya Oke Udah dilihat belum artikelnya? Udah Bu Oke Silahkan dilanjutkan Ada kesulitan? Tadi saya sekilas mendengarkan jawaban Ruth Dan itu sebenarnya jawabannya sudah tepat sih Tapi bisa kalian tambahkan dengan faktor yang lain Kenapa hanya Firaun, Bangsawan, dan Iman? Kenapa yang orang Apa ya Istilahnya orang biasa Begitu golongan petani Mungkin golongan budak Tidak di Tidak dimulifikasi Mungkin bisa kalian kaji dari segi sosial Tadi kan dari sosial sudah Dari kepercayaan sudah Dari segi ekonomi mungkin Ya ya Yang dibutuhkan berani Ya silahkan dilanjutkan diskusinya Segi sosial Kalau peradaban Mesir itu kan Itu Kayak Sama kayak Hampir mirip-mirip sama Mesopotamia gitu Ada Ada kelas-kelas sosialnya gitu Nah kayak Yang paling atas itu apa? Paling tengah itu apa? Paling bawah itu apa? Gitu Mesir hilir yang memiliki perbedaan budaya Mungkin Ya mungkin Mungkin Maka itu juga Sering berperang sih Mungkin aku ya Sehingga Kayak Sering berperang Sehingga kayak apa ya Akhirnya itu kayak Ya Nggak masuk Sesuatu gitu Sehingga kayak Dibesatukan sama Flamenya Sini Jadi yang menyebabkan Kenapa Mesir hilir Dan Mesir Hulu itu berperang Adalah Perbedaan budaya Mungkin loh ya Mungkin Ini kan aku kan ada Sumber dari Mesir Dari Google ya Dari Kilatan News Itu Mesir tua ini Itu juga Jaman Abad Pinamida Nah Nah Badan zaman ini tuh Banyak dibangun Pinamida-pinamida Besar dulu Berarti intinya Kayak Gara-gara budayanya Itu loh Biasa kan Rajaan kan Mesti minta apa gitu Bahasanya kayak Sehingga Sering berperang Sehingga itu Akhir itu Dipesatukan Dibawa kekuasanya Flamenya Sini Lagi bahas Soal yang mana Yang Mengenai Pemintaan Mesir tua Iya bu Apakah bener Tahu ya Apa Mesir Hulu kan Kayak Dipesatukan Gara-gara budaya Sehingga itu Saya itu Di Google Saya ada di Google Itu Karena Amatnya itu Sering berperang gitu Sehingga Ini tuh Dipesatukan oleh Mesir Apa Peramanya Sini bu Oke Saya bantu ya Jadi kalian Kalau lihat tadi ya Dari budayanya Tadi kan Kalau utara Sama selatan Budayanya beda tuh Ada budaya Nabhadari Sama nakada Hasil budayanya Berbeda Itu bisa kalian Lihat Karena budayanya Berbeda Kecenderungan Untuk berbenturan Itu sangat besar Kecenderungan Untuk terjadi Konflik Itu sangat besar Dan memang Sebelum disatukan Mereka sering berperang Satu sama lain Saling berperang Memenai Melihatnya Tidak begitu Dia ingin Menyatukan Bagaimana kalau Mesir yang Ada Yang ada di utara Dan selatan Itu disatukan Ya memang sih Karena memang nanti Unggul yang utara Satu-sat Pemerintahan Di Mesir awal Itu munculnya Rata-rata Di Mesir bagian utara Tapi kalau kalian Lihat ke periode Mesir tengah Terus nanti Mesir baru Itu pusat Pemerintahnya Semakin mundur Ke selatan Tidak lagi Di utara Itu aja Yang saya bantu Silahkan Dilanjutkan Diskusinya Kenapa ya Kenapa Kenapa Untara kan adalah Oh Mesir Tuhan kan Dia ada peradaban Pemajuan Dia kan dekat dengan Peradaban Peradaban besar Kemudian dia Mundur ke selatan Kenapa ya Kira-kira ya Ya Bu Asli ada Asli ada sesuatu Di sana Saya yakin Asli ada sesuatu Ada serangan Jadi Emang mereka Secara geografis Kalau ada di utara Itu mudah ya Mudah berdagang Itu lebih mudah Mereka akan mudah Sekali untuk diserang Apalagi nanti Serangan fatal Itu terjadi Ketika mereka diserang Oleh bangsa Hyksos Mereka tidak bisa bertahan Mesir waktu itu Tidak bisa bertahan Akhirnya mereka Mengutuskan mundur Ke selatan Karena bangsa Hyksos Ada di utara Dan Kalau Dari segi pertahanan Mereka tidak bagus Tidak baik Akan sulit untuk Menghadapi serangan Dari bangsa-bangsa Yang ada di utara Kan semuanya di utara Atau Yunani di utara Mesopotamia juga Ada di sekitar utara Bangsa Hyksos Ada di utara Troya juga di utara Nanti mereka akan Memundur ke daerah selatan Supaya mereka Lebih aman Seperti itu Silahkan dilanjutkan dulu ya Saya pindah ke Kelompok Terima kasih Oke Terima kasih Bu Lain menes Itu juga adalah Jopat Kufu Chevre Mekaore Kukul Kamu Dari di google kan Daxosir Cheops Chevre Maka Mekaore Memangnya Itu Mek gelarkan Jadi Gelar Gelar Itu Aslinya Itu Rumah besar Gelar Itu Rumah besar Gitu Jadi Ya Bukan Virangan Apa Diarah Jawis Diarah Tadi sudah diskusi Dalam kelompok masing-masing Sekarang kita Waktunya presentasi Siapa yang mau presentasi duluan Kelompok mana Atau saya yang memilih Oke Kita mulai dari kelompok tengah Silahkan dimulai dari Kelompok dua Terima kasih Terus kesempatan yang diberikan Sekarang kami dari kelompok dua Akan Mempersentasikan LKPD kami Dan Saya ditemani oleh Rekan-rekan saya Iyalah Ruth Franciscus Dan juga Kimberly Dan Sekarang teman saya Akan Men-share screen Pertanyaan-pertanyaannya Peninggalan-peninggalan Yang muncul Yang Muncul pada Mesir Tua Iyalah Munifikasi Juga piramida Dan Munifikasi Merupakan suatu tradisi Dari Peradaban ini Dimana mereka Mengawetkan jenasa Untuk memuliakan orang Yang sudah meninggal Dan juga Bangunannya terbuat dari batu Karena kondisi lingkungan Yang sangat Yang kering Atau tandus Maka bahan-baku Pembuatan piramida ini pun Sangat terbatas Dimana Para Konstruktor Hanya Menggunakan bahan-bahan Yang ada di sekitar Saja Seperti Batu kapur Yang mereka dapatkan Di sekitar sungai Selanjutnya akan Dipresentasikan oleh Rekan saya Iyalah Rut Pertanyaan yang selanjutnya Berdasarkan artikel Koran Kompas Di atas Dan sumber belajar lainnya Analisislah alasan Mengapa Hanya viraun Bangsawan Dan imam Yang dimumifikasi Yang pertama itu Karena alasan Ekonomi Cara untuk Memumifikasi Dan alat-alat Yang dibutuhkan Untuk Memumifikasi Sebuah mayat Itu kan Seperti rempah-rempah Tumbuhan lainnya Sampai air raksa Juga digunakan Untuk Memumifikasi Suatu mayat Nah jadi Dulu itu Mungkin Untuk mencari Alat-alat Untuk memumifikasi Itu Agak sulit Karena Barang-barang Mungkin Kalau misalnya Ada pun Dijual Mungkin Mahal Makanya Secara ekonomi Hanya viraun Bangsawan Dan imam Yang dimumifikasi Itu Karena mereka Orang-orang Yang dianggap Penting Pada masa itu Kemudian Alasan Yang selanjutnya Karena Mereka itu Mempercayai Adanya kehidupan Setelah Kematian Jadinya mereka Setelah meninggal Mereka percaya Tubuh mereka itu Akan dibawa Ke Para dewa Yang Kita tahu Itu kan Firaun Itu kan Dianggap Sebagai Tipisan Dewa Jadinya Jaset Firaun Dan yang lain-lain Itu yang Mengabdi Kepada Mesir Dengan Lebih Mulia Lagi Itu Dimumifikasi Dengan tujuan Mempermudah Jalannya Mereka Bertemu Para dewa Terus Kemudian Juga Kucing Dan buah Itu juga Hewan-hewan Yang dimumifikasi Karena Mereka Adalah Hewan-hewan Yang dipuja Oleh Bangsa Mesir Karena Itu Kepercayaan Mereka Pada Masa Itu Kemudian Bila Dilihat Banyak Sekali Peningkatan Peninggalan Mumi Dari Peradaman Mesir Kuno Jelaskan Tujuan Masyarakat Mesir Melakukan Praktik Mumifikasi Kalau Kalau Menurut Menurut Kelompok Kami Tujuan Masyarakat Mesir Melakukan Praktik Mumifikasi Itu Adalah Untuk Menjaga Mayat Mereka Agar Tetap Utuh Supaya Mereka Bisa Dijemput Dan Didatangi Oleh Dewa Dan Mereka Bisa Kembali Ke Alam Baka Dengan Utuh Secara Utuh Dan Sempurna Gitu Dari Bentuk Tubuh Awalnya Itu Sekian Dari Kelompok Kami Presentasi Dari Kelompok Dua Mungkin Dari Kelompok Yang Lain Ingin Bertanya Atau Menanggapi Atau Sudah Cukup Jelas Disini Saya Memberikan Rumpan Balik Dari Hasil Diskusi Kelompok Dua Beberapa Poin Sudah Kalian Sampaikan Dan Sudah Benar Jadi Seperti Bintuk Piramid Yang Seperti Limas Lalu Tadi Di LKPD Kalian Itu Saya Juga Memberikan Gambar Jadi Piramid Itu Sebenarnya Awalnya Adalah Mastaba Mastaba Itu Bentuknya Seperti Pondasi Begitu Saja Hanya Satu Tingkat Kalian Bandingkan Kalian Tau Gambar Piramid Di Mesir Seperti Apa Ini Ada Cizun Idza Dari Amerika Lalu Candi Sukuh Dari Indonesia Bentuknya Mirip Secara Bisa Dikatakan Bentuknya Seperti Piramid Seperti Limas Nah Yang Bahan Yang Mereka Gunakan Untuk Membuat Bangunan Keagamaan Mereka Juga Berbeda Ini Cenderung Berwarna Putih Yang Ini Berwarna Hitam Karena Bahannya Berbeda Kalau Di Mesir Cenderungnya Mereka Menggunakan Limestone Limestone Itu Apa Limestone Itu adalah Ca CO3 Tambah Tidak Tau Lagi Bahasa Indonesia Batu Gamping Kalau Tidak Tau Batu Gamping Apa Batu Gamping Itu Sama Dengan Batu Kapur Nah Salah Satu Piramid Yang Paling Besar Piramid Sir Aun Kufu Itu Terdiri Dari 2 Juta Blok Batu Kapur Satu Blok Batu Kapur Itu Sekitar 2 Setengah Ton Berarti Bisa Kita Bayangkan Kalau Mereka Bikin Piramid Dengan 2 Juta Blok Batu Kapur Ada Berapa Ton Yang Mereka Butuhkan Untuk Menciptakan Satu Piramid Oke Itu Tambahan Saya Untuk Kelompok 1 Silahkan Dilanjutkan Untuk Kelompok 2 Setelah Kalang Dilanjutkan Oleh Kelompok 1 Silahkan Mempresentasikan Hasilnya Terima Kasih Kesempatan Telah Diberikan Kepada Kelompok Kami Kepada Kesempatan Kepada 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 Representasikan Adalah Pada Zaman Mesir Tua Yang Pertama Bagaimana Awal Mula Terbentuknya Pemerintahan Di Mesir Tua Di bawah Kekuasaan Firaun Menes Jadi Awal Mulanya Adalah Dulu Mesir Sudah Memiliki Banyak Perkampungan Atau Desa-desa Kemudian Desa-desa Tersebut Melebur Menjadi Satu Sehingga Terbentuklah Mones Apa Itu Mones Mones Itu adalah Kesatuan Dari Beberapa Desa Mones Itu Dipimpin Oleh Seorang Nomen Atau Nomes Jadi Masing-masing Mones Atau Kerajaan Itu Dipimpin Oleh Nomen Atau Nomes Itu Nah Di Mesir Itu Ada Dua Mones Yaitu Mones Utara Dan Mones Selatan Kedua Mones Ini Itu Sering Berperang Mengapa Karena Mereka Memiliki Dua Budayaan Yang Berbeda Antara Mones Utara Dan Mones Selatan Mones Utara Disebut Juga Dengan Mesir Hilir Sedangkan Mones Selatan Disebut Juga Dengan Mesir Hulu Selain Budaya Mereka Yang Berbeda Dari Cara Berbakaian Mereka Kemudian Dialek Berbicara Mereka Itu Juga Berbeda Sehingga Seringkali Menimbulkan Konflik Antara Kedua Mones Tersebut Namun Ada Seorang Bernal Menes Yang Memiliki Sudut pandang Berbeda Yang Mengatakan Bahwa Kedua Kerajaan Tersebut Antara Mones Utara Dan Mones Selatan Itu Dapat Kesatu Akhirnya Ia Berusaha Untuk Mempersatukan Antara Mones Selatan Dan Mones Utara Karena Ia Dapat Mempersatukan Antara Mones Selatan Dan Mones Utara Maka Ia Menjadi Raja Atau Menjadi Viraun Yang Memegang Kekuasaan Di Mesir Tua Presentasi Dari Kelompok Satu Mungkin Ada Yang Ingin Bertanya Pada Kelompok Satu Oke Kalau Tidak Ada Sini Saya Mau Menambahkan Dari Penjelasan Kompok Satu Tadi Semuanya Sudah Benar Saya Awali Dengan Sebuah Gambar Tadi Si Alan Menjelaskan Tentang Gelar Nesud Biti Yaitu Artinya Adalah Raja Bermahkota Kembar Maksudnya Apa Itu Bisa Diartikan Dalam Gambar Ini Jadi Dulu Di Mesir Itu Ada Crown Mahkota Nah Mahkota Antara Mesir Hulu Mesir Yang Ada Di Utara Dengan Mesir Yang Ada Di Selatan Itu Berbeda Bentuk Mahkotanya Berbeda Tapi Nanti Ketika Mereka Berhasil Disatukan Oleh Viral Menes Mahkotanya Juga Disatukan Jadi Akhirnya Mahkota Viral Menes Itu Bentuknya Seperti Ini Yang Menyatakan Perpaduan Antara Mesir Hulu Dan Mesir Kira-kira Ada Yang Mau Menyimpulkan Dari Semua Pembelajaran Kita Hari Ini Silahkan Yang Mau Menyimpulkan Jadi Mesir Itu Adalah Salah Satu Peradaban Tertua Di Dunia Yang Mana Kita Lihat Dari Kondisi Lingkungan Mesir Sendiri Mesir Memiliki Banyak Tantangan Alam Seperti Terjadinya Banjir Ataupun Kekeringan Tapi Mesir Mampu Untuk Mengatasi Dari Tantangan Alam Tersebut Oke Itu Kesimpulan Dari Clara Mungkin Ada Yang Mau Menambahkan Silahkan Yang Lain Saya Kebudayaan Di Mesir Itu Saling Berpengaruh Selain Dari Ekonomi Sosial Itu Berpengaruh Lingkungan Juga Akan Berpengaruh Dengan Kebiasaan Di Mesir Menambahkan Dari jawabannya Clara Bu Yang Tadi Mengenai Kondisi Lingkungan Karena Kondisi Lingkungan Mesir Yang Bergurung Masyarakat Di Sana Itu Beradaptasi Dengan Kehidupan Mesir Contohnya Dengan Piramida Bangunan Yang Merucut Keyakinannya Pemerintahan Mereka Yang Dibantu Dengan Para Bangsawan Dan Sistem Feodalisme Tadi Tadi Kesimpulan Kalian Sudah Benar Jadi Mesir Berkembang Di Sekitar Sungai Nil Terus Akhirnya Mereka Bisa Membentuk Sistem Pemerintahan Dengan Firaun Pertama Yaitu Firaun Menes Lalu Dari Segi Budaya Mereka Mengenai Budaya Pembuatan Piramid Dan Juga Mumifikasi Seperti Itu Sekarang Kita Tes Lagi Tadi Kan Di Awal Kalian Saya Kasih Soal Beberapa Masih Bingung Sekarang Kita Tes Lagi Yang Tahu Silahkan Dijawab Jangan Di Mute Nomak Artinya Rumah Besar Salah 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 Yang Benar Yang Benar Firaun Rumah Besar Lanjut Selanjutnya Lesud Biti Adalah Nama Firaun Dari Mesir Benar Atau Salah Salah Yang Benar Nesud Biti Artinya Raja Rumah Kota Kembar Raja Rumah Kota Kembar Ini Karena Mesir Hulu Sama Hilir Disatukan Semua materi Kita Hari Ini Sekarang Waktunya Refleksi Kira-kira Pelajaran Apa Yang Bisa Kita Ambil Daripada Ban Mesir Dan Bisa Kita Terapkan Di Hidupan Kita Di Jaman Sekarang Dari Ban Mesir Ini Kita Belajar Untuk Selalu Berkembang Bu Jadi Kita Harus Mengikuti Pengembangan Jaman Bu Jadi Kita Tidak Boleh Kalah Sama Pengembangan Jaman Yang Lain Bu Jason Bahwa Melihat Daripada Ban Mesir Kita Harus Menjadi Manusia Yang Bisa Terus Berkembang Berkembang Ke arah Yang Lebih Baik Mungkin Ada yang ingin Menambahkan Jadi Kalau Melihat Dari Viral Menyes Berarti Supaya Berkembang Supaya Dapat Berkembang Lebih Lagi Adanya Kerjasama Persatuan Antara Siswa Mungkin Kalau Misalnya Di Saat Ini Tapi Kalau Waktu Itu Kan Adanya Mempersatukan Wilayah Utara Sama Selatan Jadi Lebih Berkembang Ke Peradabannya Saya Satukan Ya Dari Jawaban Jason Sama Rere Jadi Kalau Jason Tadi Mengarah Pada Perkembangan Terus Dilengkapi Oleh Rere Kalau Ingin Berkembang Ke Arah Yang Lebih Baik Maka Harus Ada Persatuan Nah Sekarang Kalian Generasi Penrose Indonesia Nah Harapannya Indonesia Ini Juga Masih Harus Bisa Berkembang Ke Arah Yang Lebih Baik Lagi Kalian Kan Calon Generasi Penerus Calon Pemimpin Nah Harapannya Nanti Kita Kalian Sudah Jadi Pemimpin Di Indonesia Tetap Tanamkan Jiwa-jiwa Persatuan Jangan Saling Terpecah Belah Nah Itu Refleksi Tentang Materi Pembelajaran Kalau Refleksi Tentang Pembelajaran Sejarah Sendiri Ini Kan Kita Sudah Mengakhiri Semester Satu Kita Mulai Masuk Semester Dua Kira-kira Ada Masukan Gak Kira-kira Untuk Pembelajaran Sejarah Kedepan Ingin Seperti Apa Mungkin Untuk Sebelum Ulangan Di Hari Sebelum Ulangan Gitu Dibikinin Kuisis Latihan Soal Gitu Kayak Waktu PAS Kemarin Sebelum Ulangan Itu Untuk Untuk Review Materi Dan Ada Tambahan Untuk Kuisis Sergi Dan Saya Sankan Untuk Video Pembelajarannya Mungkin Bisa Di Youtube Dajabu Karena Dapat Diulang Ulang Terus Sehingga Kami Dapat Memahaminya Lebih Lagi Terima kasih Kuisis Kan Ada Yang Benar Atau Salah Itu Kan Kita Tidak Tau Yang Benar Apa Jadi Lebih Baik Ada Kunci Jawabannya Jadi Ada Tiga Saran Yaitu Ada Kuisis Sebelum Ulangan Untuk Untuk Kalian Review Materi Lalu Ada Zoom Juga Untuk Review Materi Serta Di Kuisis Dikasih Kunci Jawaban Serta Video Pembelajaran Tetap Dilaksanakan Untuk Semester Dua Lalu Untuk Evaluasi Pembelajaran Akan Saya Adakan Tiga Minggu Dari Sekarang Jadi Nanti Kita Akan Evaluasi Pembelajaran Melalui Google Form Dan juga RBK Nah Untuk Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Belajar Tentang Zaman Mesir Tengah Videonya Sudah Ada Bisa Kalian Lihat Jadi Nanti Pertemuan Selanjutnya Kalian Bisa Belajar Di Rumah Karena Waktunya Cuma Satu Jam Jadi Silahkan Tonton Video Download LKPD Lalu Dikerjakan Secara Mandiri Lalu Nanti Dikumpulkan Melalui RBK Seperti Biasanya Itu Saja Pembelajaran Kita Hari Ini Ini Saya Ada Saran Biar Kalian Gak Bosen Malam Minggu Nonton Film God Of Egypt Ini Silahkan Kalian Tonton Bisa Sambil Belajar Itu Saja Pembelajaran Kita Hari Ini Mungkin Bisa Dihakili Dengan Doa Doa Akan Dimimpin Oleh Jason Silahkan Teman-teman Mari kita Berdoa Bapak Putar Dan Kutus Amin Ya Bapak Kami Surga Terima Kasih Karena Kau Telah Memimpin Kami Sama Pelajaran Terima Kasih Karena Telah Memimpin Kami Ilmu Yang Baru Dari Bu Elah Ya Bapak Berkat Bu Elah Keluarganya Agar Bisa Selalu Sehat Dan Agar Bisa Selalu Memimpin Pembelajaran Dengan Baik Setiap Hati Bapak Terima Kasih Bapak Terima 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 Bapak Dalam Bapak Putaran Dan Kutus Amin Terima Kasih Semuanya Sampai Jumpa Bajaran Untuk UKIN Yang Saya Lakukan Terima Kasih